IHSG di siang hari ini kurang baik-baik saja. Kalau kita lihat di sepanjang pekan ini, IHSG pergerakannya cukup menarik, cukup semeringah, begitu ya terus-menerus berada di zona hijau, bahkan cukup percaya diri untuk bertahan di level 7200-nya. Tapi di siang hari ini, IHSG berada di zona koreksi. Anda sendiri melihatnya di penutup perdagangan di tahun 2023. Apakah masih ada kesempatan bagi IHSG untuk kembali menyentuh level psikologis 7300 dan berada di zona hijau? Bagaimana proyeksi Anda? Oke, kalau saya lihat sendiri pergerakan hari ini koreksinya sebenarnya cenderung normal ya. Karena kalau kita menilai dari pergerakan kemarin, itu kan sumringah dan sempat menyentuh 7303. Dan sedikit lagi sebenarnya ke 7.318 itu IHSG bisa mencapai ke level tertinggi sepanjang masa. Tapi walaupun begitu, dengan mencapai 7300 kemarin dan hari ini ada koreksi sedikit, ini sudah cukup bagus ya. Karena beberapa analis, bahkan saya sudah sempat menyampaikan beberapa kali, untuk target sendiri di 7200, IHSG sudah tercapai. Jadi pergerakan IHSG sepanjang tahun ini cukup sumringah, bisa kita bilang begitu, walaupun hari ini terkoreksi secara harian. Dan kalau kita menilai secara tahunan, IHSG itu sudah menguat lebih dari 6%. Jadi ini sudah cukup bagus ya, apalagi tahun ini itu merupakan tahun cetak rekor saham IPO ya. Kalau tidak salah sekitar 79 saham IPO berhasil melantai perdana tahun ini. Dan ada banyak beberapa dari saham IPO yang penguatannya luar biasa dan mendorong IHSG kita bisa di angka saat ini. Baik, tapi kalau dari proyeksi Anda sendiri, apakah akan ada kemungkinan di peregangan hari ini IHSG menyentuh level 7300-nya? Oke, untuk hari ini mungkin saya akan lebih konservatif ya. Kemungkinan 7300 itu jika nanti ada perubahan arah dari beberapa emiten bank B-Caps, mungkin ada potensi ke situ. Tetapi jika memang pergerakan hari ini tidak terlalu ramai ya, karena biasanya akhir tahun kebanyakan profit taking dan ini normal ya, karena untuk bekal liburan biasanya. Jadi saya menilai kemungkinan besar masih akan bertenggar di atas 7200 tentunya. Baik, jadi artinya masih cukup optimistis begitu ya IHSG mampu ditutup di zona hijau di atas 7200-an begitu ya, di level 7200-an. Tapi kalau Anda sendiri menilai, untuk di peregangan hari ini artinya di sesi 2 nanti, saham-saham di sektor mana saja yang akan tetap mampu bertahan di zona hijau atau saham-saham di sektor mana yang masih akan tetap menarik? Oke, kalau saya lihat hari ini sebenarnya cukup random ya yang hijau ya, malah beberapa dari sektor teknologi yang kecil-kecil begitu. Malah untuk saham-saham yang besar yang kemarin mendongkrak IHSG hijau seperti Bank Mandiri, Bank BCA, Bank BRI, kemudian saham emiten yang terkait dengan Prajoko Panges itu TPI, ABR, PT, Brand, hari ini malah rata-rata terkoreksi begitu, kedati begitu. Tetapi kan kita menilai dari sebulan kemudian dari setahun ini kan akumulasinya sudah cukup banyak ya. Jadi di akhir tahun ini pergerakannya saya kira tidak akan terlalu ramai lah dan sudah cukup bagus lah pergerakan satu bulan ini. Bahkan bisa kita bilang akselerasinya cukup positif ya window dressing ya karena satu bulan naiknya 3% lebih IHSG kita. Baik, tapi membahas mengenai posisi dari IHSG yang memang pergerakannya kalau kita lihat di sepanjang pekan ini cukup semeringah begitu ya. Kita lihat sebetulnya di akhir November sudah ada window dressing begitu ya, lalu juga ada sentimen mengenai Santa Claus Rally, lalu juga ada Januari Efek. Apakah penguatan dari IHSG ini masih akan terus berlanjut sampai dengan awal tahun tahun 2024, pastinya Januari begitu ya. Karena kalau tadi Anda melihat sebetulnya koreksi di perangkat hari ini ini koreksi yang normal atau koreksi yang cukup wajar ya setelah beberapa kali berada di zona penguatannya. Bagaimana Anda melihat posisi IHSG di awal pekan di tahun 2024? Untuk 2024 saya masih cukup optimis ya IHSG masih bisa menguat dan mungkin saja bisa mendongkrak level all time heightnya di sekitar 7.318 atau mungkin 7.320 lah nanti di tahun depan. Karena saya menilai ada beberapa sektor yang saat ini sudah mulai ada technical rebound atau sudah mulai bottoming out seperti sektor retail ya. Jadi saya lihat beberapa bahkan sudah mulai sideways dan sudah mulai mau keluar dari downtrendnya. Dan ini cukup menarik ya karena sektor retail ini kan sudah lama downtrend dan biasa akhir tahun ini mendapatkan momentum bagus ya dari Natal, Tahun Baru. Kemudian juga ini kan ada politik yang biasanya nanti akan mengakselerasi konsumsi juga. Jadi saya nilai sektor retail masih bisa kita watch untuk awal tahun depan. Kemudian juga seperti sektor property walaupun gerakannya cukup lambat ya tapi sektor property saya nilai masih akan mendapatkan sentimen positif. Apalagi dari suku bunga yang ada potensi nantinya bisa diturunkan ya tahun depan dari Intefat. Kemudian nanti biasanya akan memicu juga Bank Indonesia tanda-tanda dovis juga. Jadi ini akan bagus untuk property. Baik membahas mengenai era suku bunga tinggi begitu ya bagaimana The Fed diekspektasikan oleh pasar akan menurunkan atau mungkin memangkas suku bunganya di tahun 2024. Entah di kuartal pertama tahun 2024 atau mungkin di kuartal kedua di tahun 2024. Dan tadi Anda juga menyebutkan bahwa ini mungkin nanti akan seiring sejalan begitu ya dengan sikap atau langkah dari Bank Indonesia yang kemungkinan juga akan memangkas suku bunganya. Nah Anda sendiri melihatnya jika akhirnya nanti The Fed benar-benar memangkas suku bunganya sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pasar. Artinya saham-saham di sektor mana saja yang akan cukup terdampak? Oke biasanya saham yang tentu saja sensitif dengan suku bunga ya karena kalau kita melirik ke belakang biasanya yang kena suku bunga ini kan mereka terdampak negatif ya. Seperti sektor teknologi kemudian telekomunikasi dan sektor yang biasanya mereka punya banyak utang ya yang padat karya seperti infrastruktur seperti itu. Tapi kalau kita menilai saat ini nah sektor-sektor tersebut kemungkinan akan ada geliat karena ketika suku bunga nanti diturunkan ini akan menyebabkan beban atau ongkos pinjaman jadi lebih ringan seperti itu. Tapi kita harus memonitor juga ya bagaimana nanti kondisi makro terutama inflasi begitu. Karena memang indikator utama nanti the Fed akan menurutkan suku bunga adalah ketika inflasinya sudah mendekati target atau mencapai target malah dan targetnya itu kan di 2% sedangkan saat ini kan masih di atas 3% ya inflasinya. Jadi kita harapkan inflasi Amerika Serikat ini akan tumbuh melandai sehingga nanti ke depan untuk kebijakan moneter juga semakin melunak. Dan tambahan juga semalam itu kan ada rilis tenaga kerja ya terkait dengan klaim pengangguran awal yang angkanya itu rilis lebih tinggi dibanding ekspektasi yakni di 218 ribu. Ekspektasinya itu di 210 ribu. Jadi saya nilai ini baik ya karena dengan menaiknya pengangguran ini menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja AS yang semakin mendingin. Jadi kalau pasar tenaga kerjanya mendingin nanti inflasi harapannya bisa lebih terkendali lagi.